P.S.S.I. gelar KLB, Sintai Yong dipastikan tetap tangani timnas Indonesia. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat menyegikan berita olahraga setiap harinya. Federasi Sepak Bola Indonesia, P.S.S.I., segera menggelar Kongres Luar Biasa KLB untuk menyelamatkan masa depan Sepak Bola Indonesia. Meski akan menggelar KLB, P.S.S.I. sendiri mengatakan kalau nasib Sintai Yong dipastikan aman bersama timnas Indonesia. Hal itu diungkap langsung salah satu anggota Komite Eksekutif EXCO, Hasani Abdul Ghani, yang memastikan KLB P.S.S.I. tidak akan berpengaruh dengan nasib Sintai Yong bersama timnas Indonesia. Ia menegaskan Sintai Yong tetap menyelesaikan kontraknya bersama skuad Garuda. Sebagaimana diberitakan P.S.S.I. sejatinya dijadwalkan menggelar KLB pada tahun 2023 mendatang. Namun berdasarkan rapat EXCO P.S.S.I., yang berlangsung pada Jumat 28 Oktober 2022 silam, P.S.S.I. memutuskan untuk mempercepat KLB atas desakan dari beberapa klub Liga 1. Pencinta Sepak Bola Indonesia kemudian mengkhawatirkan nasib Sintai Yong bersama timnas Indonesia, jika KLB dipercepat. Sebab sebelumnya, ex-pelatih timnas Korea Selatan itu sempat mengumumkan bahwa dirinya akan mengundurkan diri, jika Mohamad Iryawan Lengser dari Jabatan Ketua Umum PSSI. Hasani Abdul Ghani kemudian menanggapi pertanyaan warganet terkait hal tersebut di kolom komentar undahan Instagramnya. Hasani Abdul Ghani menyebut program timnas Indonesia tetap berjalan, tanpa dipengaruhi keputusan pada KLB nanti. Pak nanti kalau ganti kepengurusan akan berdampak ke timnas Gah. Soal STY dan pemain naturalisasi akan lanjut atau tidak? Tanya warganet dengan nama pengguna etriza astris 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 di unggahan Instagram Hasani soal KLB. Insya Allah akan berjalan seperti adanya, jawab Hasani Abdul Ghani menanggapi pertanyaan warganet tersebut. MNC Portal Indonesia kemudian memastikan kembali maksud dari tanggapan Hasani Abdul Ghani tersebut. Gayung bersambut, Hasani Abdul Ghani mengonfirmasi bahwa Sinta Enyong tetap akan membesu timnas Indonesia apapun keputusan pada KLB nanti. Soal STY, Sinta Enyong aman, kata Hasani Abdul Ghani melalui pesan singkat kepada MNC Portal Indonesia, Minggu 30 Oktober 2022. Sementara itu, kontrak Sinta Enyong sendiri akan berakhir pada akhir 2023. Sebelumnya, PSSI melalui Muhammad Iryawan sempat menjanjikan perpanjangan kontrak baru berdurasi minimal 4 tahun kepada Sinta Enyong. Terima kasih.